Kasus COVID-19 di Singapura mengalami peningkatan sejak satu bulan terakhir. Awalnya, negara itu mencatat kasus harian di angka 1.400 orang. Namun, pada minggu lalu telah meningkat menjadi 4.000 kasus dalam sehari. Laporan ini disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan Singapura, Ong Ye Kung, pada Jumat 14 April. Ia menyebut sekitar 30 persen kasus adalah reinfeksi atau orang yang terinfeksi ulang. Jumlah ini lebih tinggi dari gelombang sebelumnya yang hanya 20 hingga 25 persen. Jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit juga meningkat dibandingkan bulan lalu. Jika sebelumnya hanya ada 80 pasien, kini meningkat menjadi 220 pasien. Kedatian demikian, Ong menyebut kondisi saat ini masih jauh dari gelombang COVID-19 sebelumnya. Pasalnya, dalam sebulan terakhir, pasien yang dirawat intensif kurang dari 10 orang. Sama dengan Singapura, Indonesia juga melaporkan kenaikan angka kasus COVID-19. Menurut data yang dirilis Satgas COVID-19 pada Kamis 13 April, terdapat penambahan 990 kasus baru. Kementerian Kesehatan juga mengonfirmasi bahwa subvarian Omicron XBB116 atau subvarian Arcturus sudah masuk ke Indonesia. Subvarian ini rawan menginfeksi lansia, anak-anak, hingga orang dengan comorbid atau penyakit tawaan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!